Hai ya pada sebelumnya kita sudah belajar tentang ini ya membuat apa migration ya kemarin ya Nah jadi migration itu ya kemarin kita buat di file kemudian kita jalankan php artisan dia akan membuat buat tabel nah disini sudah terbentuk tabelnya ada comments ada problems dan ada products ya kita juga bisa lihat skemanya seperti itu nah sekarang kita mau bikin model untuk produk ini ya Nah cara bikinnya php artisan nah gini dulu aja nanti kan keluar ini ya daftar komennya nah disini ada make model ya php artisan make model nah ini nama modelnya jadi nama modelnya ini huruf besar misalnya produk gini ya nah model created successfully ini kalau kita lihat dia sebetulnya sorry nah dia cuma bikin satu file aja produk php ya jadi kita bisa edit nah seperti ini ya ini kalau kita mau edit ya bisa di edit kalau mau nambahkan validasi dan sebagainya cuma begini aja dia udah bisa dipakai nah cara pakainya kita mau ngetes apakah kalau kita bikin apa bikin record masuk ke dalam produk ya nah disini kan ada code name description ya nah jadi disini kita menggunakan yang komen lainnya untuk ngetes ngetes php artisan tinker kalau yang biasa pakai rails ini apa kemarin rails console ya nah jadi ini bisa kita gunakan untuk membuat apa untuk ngetes modelnya oke nah udah keluar promnya sekarang kita tinggal ya seperti coding biasa misalnya $p sama dengan new product nah gini ya nah ini error kelas produk kenapa karena dia disini ada namespacenya dia menggunakan namespace app nanti bisa diganti apa namespacenya tapi sementara kita pakai dulu aja jadi $p sama dengan new app backslash product nah gini jadi pakai namespace di depannya kemudian diikuti dengan backslash nah kemudian selanjutnya tinggal kita isi kode nama description ya $p code sama dengan misalnya p001 kemudian $p name sama dengan nah kemudian $p description nah gini ya oke kemudian setelah itu kita save nah true nah begitu udah true kita bisa cek select bintang from product nah dia udah masuk ini ya kemudian kita juga bisa delete atau update ya misalnya p nah sekarang dia sudah berubah nih dari ini menjadi ini ya kemudian kita bisa cari juga appp produk ini ya file ya yang idnya 1 nah dapet ya dollar x dollar x name sama dengan misalnya nah gini dollar x save nah dia udah berubah ya kemudian kita juga bisa delete x delete delete expect oh sorry kurang ininya nah true nah udah hilang nah jadi seperti itu bikin model bikin model cuma generate aja atau gak usah di generate juga karena gampang ya kita bisa langsung bikin di dalam di dalam folder app ini ya app bikin model kemudian kita kasih namespace jangan lupa kemudian use ini apa modelnya ini supaya bisa di extend jadi supaya bisa dipanggil kita use dulu kemudian kita extend model udah nanti sisanya dia akan ambil fieldnya dari database kemudian untuk ngetesnya kita menggunakan ini tinker ya tinker kemudian ya kita coba aja jalanin seperti ini nanti kita cek di database apakah sudah muncul atau belum gitu ya nah itu apa tentang bikin model simpelnya seperti itu dan cara ngetesnya